Halo Assalamualaikum, jumpa lagi di Sansan TV Dalam video kali ini aku ingin membahas sesuatu Bagaimana sih cara bekerja di Amerika Jadi kemarin kan banyak sekali ya teman-teman yang bertanya Tentang bagaimana cara bekerja di Amerika pada khususnya Dan aku juga minta maaf kepada teman-teman Karena banyak sekali komen-komen yang belum aku balas Tapi pasti aku balas satu persatu insya Allah semampuku Karena banyak sekali komen-komen yang masuk Dan juga infok-infok yang masuk di Messengerku ya Tentang bagaimana cara bekerja di Amerika Aku ada satu video menarik Ini dari channel Youtube temanku ya Namanya Mas Bayu Dia bekerja di perusahaan telekomunikasi T-Mobile namanya Dia menjadi engineering disitu dari tahun 2013 Kalau tidak salah Dan channelnya itu sangat bagus sekali Konten-kontennya tentang bagaimana tips untuk bekerja di luar negeri Atau bagaimana untuk bekerja di Amerika Jangan lupa kalian juga bisa subscribe channelnya Mas Bayu Namanya Hidayat Sekuat Kalian bisa langsung cari di pencarian Youtube Hidayat Sekuat nanti langsung ketemu Atau kalian bisa langsung klik link di deskripsi di bawah ini ya Jadi kita langsung lihat saja bagaimana tips dari Mas Bayu untuk bekerja di Amerika Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mudah-mudahan teman-teman semua sehat-sehat aja Sekarang aku mau sharing bagaimana caranya tips untuk mendapatkan pekerjaan di luar negeri Atau bagaimana cara melamar pekerjaan ke luar negeri Tips aku yang paling pertama itu untuk melamar kerja ke luar negeri Atau mendapatkan pekerjaan ke luar negeri itu Coba teman-teman itu mencari pekerjaan di Indonesia itu di perusahaan multinasional Atau perusahaan internasional Ataupun juga mungkin perusahaan yang induk perusahaan itu ada di luar negeri Karena apa? Karena besar kemungkinan teman-teman itu bisa ditransfer ke luar negeri Ataupun ada mungkin training kah? Atau mungkin ada pertukaran pegawai? Atau kalaupun seadanya yang gak ada kemungkinan Mungkin teman-teman itu kalau udah pekerja di perusahaan multinasional Yang pasti skill kawan-kawan itu sudah up to date Artinya di luar negeri itu dibutuhkan dulu skill-skill seperti itu Kalaupun teman-teman sekarang seandainya belum bekerja di perusahaan multinasional Atau perusahaan asing Ataupun bekerjanya itu perusahaan lokal Indonesia Setidaknya teman-teman itu tahu skill-skill yang up to date Yang sekarang digunakan di luar negeri gitu Mungkin sekarang teman-teman yang lagi ada di perusahaan software Atau perusahaan mungkin perusahaan telekomunikasi seperti saya Itu teman-teman up to date mungkin skill-nya itu Dapatkan mungkin sekarang lagi mempelajari teknologi 5G Sekarang atau lebih dapatkan lagi sekarang teknologi 4G ini Sekuruh dunia sekarang Jadi coba itu skill-nya itu di dalamnya di sana Begitu juga teman-teman yang di bidang software sekarang Sekarang kan menunjuknya itu kayak data science Atau ataupun sebagainya Pekerjaan mungkin di bidang perhotelan Atau di bidang cooking Ya itu mungkin lebih tahu apapun update yang lagi dibutuhkan di luar negeri Tips yang kedua Update CV Kurikulum Vitae atau resume Yang pasti update-nya itu harus pakai bahasa Inggris Setidaknya harus bahasa Inggris Jangan pakai bahasa Indonesia Karena memang kalau di luar negeri Memang standarnya itu harus pakai bahasa Inggris Di negara apapun itu Itu selalu pakai bahasa Inggris Karena memang menunjukkan juga profesionalitas kita Menunjukkan juga kita itu bisa berbahasa Inggris juga Salah satunya Ada pengalaman bagaimana sebenarnya CV yang bagus Resume yang bagus gitu seperti apa Salah satunya resume harus dimasukin untuk online Nah bisa di linkeding www.linkeding.com Dan juga contoh-contoh resume itu banyak banget di sana Nah cara gampang nih gimana cara dapetin resume yang bagus Coba caranya just search orang yang sama skill dengan kita Dan dia itu pakai bahasa Inggris dan bagus mungkin CV-nya itu Coba jiplak tapi jangan jiplak banget Karena harus disesuaikan dengan skill yang temen punya Jangan sampai CV itu fake gitu Itu fatal kalau misalnya bisa sampai ketahuan Jadi jiplak orang yang sudah punya CV yang bagus Cuma pastikan skillnya itu cocok dengan kita Atau edit segala macam Tips yang ketiga Coba lamar pekerjaan buka networking Kerjaan keluar negeri itu semuanya ada di internet Dan itu kayaknya gak ada deh sekarang orang Kayak lamar kerjaan keluar negeri Cuma pakai surat Semuanya pasti ada di internet Nah temen-temen yang ada punya ide website-website yang lain Cuma yang pasti bagi saya itu 3 website yang paling penting ini Bagi pekerjaan saya mungkin ya Yang pertama itu adalah linkedin Nah linkedin itu mungkin global kali ya Bisa berbagai macam bidang keilmuan di sana Coba masukkan CV sebaik-baiknya di linkedin Dan coba di sana itu lamar kerja di linkedin Search di sana Ada kayak job seeker di sana Orang HRD-HRD Perusahaan-perusahaan sana itu ada banyak di sana Dan tips saya yang satunya ini agak tricky Caranya kalau temen udah update CV di linkedin Coba chatting Mungkin suatu perusahaan itu punya kayak manager Kayak HRD-HRD Coba searching HRD-Departemen di sana Coba buat dia menjadi kawan Dan langsung masukin CV di sana Pernah itu dari sana itu dapat-dapat balasan Mungkin hanya kebetulan atau seperti apa Cuma temen-temen bisa coba tips ini Chatting HR-nya atau manager yang involved di sana Coba langsung chatting Mungkin pekerjaan ada yang buka di sana Ada juga website namanya itu job serve Itu laku waktu jaman-jaman 2006 Saya gak tau sekarang lagi Dan ada satu lagi namanya monster.com Jadi satu linkedin job serve sama monster.com Itu tiga website yang utama yang bagi pekerjaan saya Mungkin temen semua bisa buka lagi networking Perbanyak lagi networking Cari itu ada mailing list Ataupun mungkin juga whatsapp Whatsapp group mungkin Atau mungkin alumni Alumni ikatan alumni Ataupun juga cari temen-temen yang udah pernah kerja ke luar negeri Di sana dia mungkin bisa sharing pengalaman Ataupun kasih tau ada pekerjaan yang terbuka gitu Tips dari saya bisa benar bisa enggak Beda pekerjaan juga beda Tapi itu tips dari saya pengalaman saya selama ini Satu Coba temen-temen itu bekerja di multinasional Atau update skill yang sesuai dengan internasional Kedua temen itu update CV CV-nya itu buat terbaik Dan masukin CV-nya itu ke linkedin Dan ketiga lamar kerja Nah di lamar kerja itu ini pengalaman saya perbadi Saya cuma pernah dulu membuat suatu target Pengen banget keluar negeri pada saat itu tuh Mungkin juga udah kepepet di Indonesia Udah pernah denger dulu video saya yang sebelumnya Sehingga saya membuat target Dalam satu hari saya itu harus masukin lamaran Sebanyak 15 lamaran di internet Jadi saya benar-benar cari semuanya lamaran Saya masukin apapun itu pekerjaan yang ada kayak ngerempet-ngerempet Di pekerjaan saya saya masukin semua Karena ini kan cuma internet Nggak ada modal yang ada segala macem Cuma modal CV Cuma modal kayak Ya mungkin email-email sebentar Mungkin kita punya template email Cuma saya lakukan itu 15 14 loongan kerja saya lamar perharinya Dan saya itu berhentet selama berbulan-bulan Alhamdulillah banyak panggilan juga Dan juga membuat saya jadi ada nambah skill baru Skill untuk menjawab telepon Pakai bahasa Inggris Nah bagaimana kawan-kawan menarik kan Bagaimana tips-tips dari Mas Bayu tadi Cara bekerja di luar negeri Dan itu juga berlaku untuk cara bekerja di Amerika Karena kurang lebih caranya sama Jadi yang pertama adalah kalian bekerja di perusahaan multi level nasional Yang kedua adalah Masukin CV-CV kalian di jobset-jobset Seperti linkedin.com Monster.com Atau jobsurf.com Dan kalian juga bisa mengupgrade Skill-skill kalian Memantaskan diri kalian Untuk bekerja di Amerika Karena memang Amerika kan tidak menerima TKI dari Indonesia Jadi kita harus berusaha sendiri Kita harus cari sendiri Karena aku harap video ini bisa menambah wawasan Teman-teman semua Untuk bagaimana cara bekerja di luar negeri Dan kita juga bisa tahu kan Bagaimana usahanya Mas Bayu tadi Dia sampai memasukkan lamaran 15 kali dalam sehari Dan itu memang benar-benar Usaha yang keras ya Agar bisa keterima di luar negeri Dan satu lagi kawan-kawan Aku juga ingin memperlihatkan Tentang visa-visa kerja ke Amerika itu apa saja Jadi aku masuk di sebuah situs Namanya USTravelDocs.com Di situ kalian bisa melihat visa-visa apa saja sih Yang dibutuhkan saat kita bekerja di Amerika Kita lihat saja seperti apa sih Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton Bagaimana banyak kan Macam-macam visa kerja ke Amerika Dan semoga menambah wawasan Buat teman-teman semua Yang mau bekerja di sini Aku berharap Bahwa apa yang teman-teman inginkan Untuk bekerja di sini Semoga terlaksana lancar Ingat ya kawan-kawan ya Tidak ada yang tidak mungkin di dunia ini Jika kalian berusaha Pasti insya Allah akan ada jalan Teman-teman semua Terima kasih yang sudah menonton channel ini Yang sudah men-support channel ini sampai sekarang Dan aku harap Ada banyak manfaat Yang kalian bisa ambil dari channel ini Bukan aku untuk membandingkan Antara Indonesia dengan Amerika Tidak ada maksud seperti itu Saya ingin memperlihatkan bagaimana sih Tentang kehidupan di Amerika Ya, bagi kebanyakan orang Channel ini tidak terlalu penting Tidak apa-apa Ya, semoga bisa menambah wawasan Teman-teman semua Terima kasih yang sudah menonton Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini Bila kalian suka Dan jangan lupa juga Subscribe channelnya Mas Bayu Hidayah Cekuat Terima kasih Assalamualaikum Sub indo by broth3rmax